Pak dipepek kenapa pak? Biar gak lengker Oh biar gak lengker Kau wadah gede Kau pentungnya hano mah nih Oh dibelek-belek gitu pak yuk Iya biar rata Oh biar rata ya, matanya juga sampai ke dalam gitu Mantap pikirnya Tempungkan gula Tempungkan gula 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 Masya Allah Oke Kalau yang buntal ini berapa nih pak? Kalau sate buntalnya itu isi 3,75 Kalau tongsengnya 78 78 Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Raf Akhrul Channel Kali ini saya dapat rekomendasi Katanya ada sate buntal sama tongseng buntalnya Itu yang mewantap Pokoknya khas solo sih San Untuk lokasinya ini ada di Jantaraya Kalasan Nomor 28 Kota Surabaya Ya penasaran Langsung kita kesana kita pesen dan kita nikmati Gimana rasanya Mongkodahar Yuk Jadi awal masuk itu langsung disambut dengan ini ya Pembakarannya ini Tuh Oh ini sate kambingnya ini Selain kambing ada sate buntal juga pak ya? Ada Sate buntal Sate buntal Kayak gini ya Gawur gede ini pak? Ini kalau satu porsi isi 3 busuk Satu porsi 3 busuk? Iya Cuma khas solo gitu aja Ini baru buka ini Bingung Bingung pesen ya bu Mulai Terus dibukuh sama lemak tipis Oh dibukuh sama lemak tipis kayak gini ya jadi dagingnya cincang terus dibungkus lemak tipis langsung banyak ya bakar langsung banyak gini pak ya persiapan pak dipepek kenapa pak biar gak lengket ya ini teman-teman ya kau wadah gede kau pentung ya no mani mantap ini ya langsung dua orang yang bakar ini setimewa oh di belek-belek gitu pak ya biar rata ya matanya juga sampai ke dalam mantap pikir ya biar masjid oh pake margarin berarti ini pak ya gak pake minyak berarti ini ini yang tongseng kambingnya ini ya gak buntel jangan mantap ya rek oh kasih kuah bule berarti ini kasih kuah bule teman-teman ya oh laga ya biar tambah sedap mantep oh kasih kecap pastinya ini pak ya kasih kuah bule untuk gobe oh ditutup dulu berarti pak ya biar rempuk gitu ini tuh tongseng kambingnya tongseng kambingnya satu ponki berapa kalau tongseng kambing pak untuk tongseng kambing ya 65 65 ya tongseng kambing tapi jangan salah ini cukup tiga orang pak ya cukup cukup ya tiga orang cukup teman-teman dua atau tiga orang segini hamber hamber sampe assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngomong-ngomong dengan mas siapa ini sama mas hari mas hari ini sate pak dono ini khas khas sulit sudah lama ini pak sudah lama pak kurang lebih berapa tahun pak mulai tahun 99 mulai tahun 99 sampai sekarang ya sampai sekarang sate buntel untuk bukanya jam berapa ini mas bukanya sekitar kurang lebih jam 12 siang sampai malam sekitar kurang lebih jam 9 malam jam 9 malam menu nya selain sate khas sulit ada apa aja ini menu nya ada sate kambing sate buntel tongseng tongseng kopiok nasi goreng kambing gule banyak juga ya pokoknya per kambingan semua berarti mas khusus kambing terus ada libur nya ya eh los gak ada libur nya los gak ada libur untuk hari minggu hari libur eh ya hari besar tetep buka tetep buka ya kecuali kalau pak dono ada keperluan pulang ke desa baru libur baru libur oh gitu ya untuk hari sisi harga ini mulai berapa ini mas untuk sate kambing 10 tusuk harganya 62 beda nasi lain lain nasi ya sate buntel nya 1 porsi 3 tusuk harganya 75 ribu oke kalau untuk tongseng kambing nya harganya 65 oh gitu berarti terus tongseng buntel nya harganya 78 78 untuk nasi goreng kambing nya 40 ribu berarti ada nasi goreng kambing juga ada istimewa ya kalau gule harganya 35 ribu kalau gule saja ya oke kak terima kasih atas waktunya mas ya iya moga-moga saat ini pak dono kita ambar rame amin rezeki ini gilancar barokat assalamualaikum waalaikumsalam ini ganti tongseng buntel nya ini iya iya berarti ganti majen lagi berarti ini pak ya iya ohhhh beda berarti ini mantap cera ya lihat ini ya wah uu fin 220 h tembungkan nah di sini tidak pakai minyak teman-teman pakai margarin jadi pasti sedap ini bisa rekuet juga ya pak pedes gak pedes ini ya bisa rekuet ini sederhana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini cacang yang ada ini cacang yang ada ini cacang yang ada oh cacang oke kalau yang buntal ini berapa ini pak kalau kati buntalnya itu 375 kalau tongseng nya 78 78 ini ini teman-teman sudah datang pesanan saya ini ya tongseng buntal sama sate buntal khas solo ini pak ya ini teman-teman ya pesan aku sudah tiba ini aku pesan tongseng buntal sama sate buntal teman-teman lihat ini ya kemlawidek banget ini karena ini ya dari kuagule terus dijadikan tongseng kayak gini teman-teman mantep terus tongseng yang dipakai ini adalah sate buntal teman-teman jadi aroma bakarnya juga berasa banget arumnya ini loh dan ini sate buntalnya lihat teman-teman gede banget ya tuh segini kita nikmati gimana rasa dari sate buntal ini monggo bismillahirrahmanirrahim full daging teman-teman ya gigitan pertama itu aroma lemaknya juga berasa banget ya terus aroma bakarnya juga nyupot banget enak gitu ya meskipun ini hanya tadi dikucuri sama kecap saja ya belum dibawahnya kan ada kacangnya juga ya kita guyur sama kacangnya teman-teman bawang kayak gini loh sambalnya ini teman-teman ini mantap menurut saya ini mantap pol ini hah monggo mantap menurut saya ini ya mantap banget pokoknya enak lah sampai nggak dapat diungkapkan gini kata-kata udah enak pol ini aku mau menikmati ini ya ini aku seruput kuahnya dulu teman-teman monggo bismillah hmm rasa dari bumbunya itu kuat banget ya litek terus guri sama manisnya itu nyatu banget teman-teman oh ini buntalnya ini ya gedewe pol monggo hmm kita pakai sayurnya ini mantap pol ini menurut saya bos hmm tapi ya untuk tongseng buntalnya ini ya dominan dengan gurinya teman-teman ya karena tadi dikasih kuah guli dari tadi balungan sama juruan tadi ya ini tapi tapi mantap menurut saya ini ya langsung kita pakai nasi aja langsung kita nikmati ya ini tak campur bumbu sate sama tongsengnya teman-teman ya monggo semak semak mulat masih ini ini ya full daging cincang meskipun ini cacat teman-teman ya tapi padat banget ya ini yang baru pertama kali ini ya saya makan satu buntal atau buntel tapi ini rekomendasi banget mantap mantap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sate Buntal, Tongseng Buntal, rekomendasi muat. Tadi buat warga Surabaya ini ya, atau daerah sekitarnya, kalau ingin Sate khas Sulu ya, langsung datang ke sini saja. Jadi nggak usah jauh-jauh teman-teman. Sate Sulu Pak Donoh. Untuk lokasinya nanti sertakan di kolom deskripsi saja ya. Jadi menurut saya semuanya mantap. Terus meskipun Tongseng Buntal itu di Tongseng ya, tapi masih ada aroma bakornya itu kuat banget teman-teman. Pokoknya mantep. Rekomendasi banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu seteluh saya. Dan buat teman-teman yang baru nonton saya, jangan lupa subscribe. Bagi saya Rafa Aruch Channel. Salam Jemangan dari Rafa Aruch Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.